Hai dengan siapa Pak ini Pak Ade dengan Pak Adi ini Pak Adi yo ini Pak Adi yo kita ini kan lagi heboh virus korona ini sebagai warga kota Palembang Pak Adi ini menanggapi virus korona ini seperti apa nih Pak kalau buji aku virus korona nih sangat nakutkan ngeri-ngeri juga ini profesi Padini sebagai apa nih apa pekerjaan kalau aku pedagang pedagang nah ini kan dampak dari virus korona nah ini ini kan Pak Adi kan dagang ini ini berpengaruh enggak ini di dengan pekerjaan atau profesi Pak Adi pengaruhnya pasar jadi sepi yang belinya sepi merasih dan sepi berarti omset berkurang ya oke itulah tadi ya sekarang kita bersama dengan masakan ya ini mas aku minta pendapat ini mas ini tentang lagi heboh-hebohnya virus korona ini menurut mas sebagai warga kota yang berhubungan ini ya mas ya Oh dapat mas tanggapan ya menanggapi virus korona ini bagaimana kemudian ya ini kan sudah banyak nih keluar pemerintah itu mencari tempat keramaian kemudian menjaga keberusahaan ini apa aja yang udah dilakukan oleh ini profesinya jualan jadi harapannya ini untuk berhubungan harapannya biasa yang nisah ini terintar ini pagi mas pagi Pak dengan siapa dengan Bapak Wino 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 Pak Winarno ini tidak mau menanggapannya ini tentang korona wajib ikut aturan pemerintah lah pemerintah sudah menggembur-gemburkan tentang virus korona ini sangat berbahaya berbahaya untuk kesehatan untuk orangtua untuk anak-anak termasuk juga kaum remaja terus yang udah dilakuin oleh Pak Winarno ini apa aja setiap hari saya setiap dua jam cuci tangan kalau mau keluar dari rumah masker olahraga fitness main bola kaki main poli sesuai dengan kegiatan yang ada di satuan sini ini harapan kedepan atau pesan-pesan untuk warga kota Palembang nih apa eh pesan untuk warga kota Palembang ikuti aja apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan semoga kedepannya bisa mencegah untuk masuknya untuk menyebarnya virus korona ini lebih banyak orang lagi Oke makasih Pak ya pendapatnya terima kasih Pak ya Oke itu tadi tanggapan dari warga kota Palembang tentang virus korona nih satu lagi yang wajib kalian simak ini pidatonya dari gubernur kita Bapak Herman Duru yo langsung aja saksikan pidatonya ya ternyata-perempuan baru saja kita mendengar rilis dari guru bicara pusat tadi tugas-tugas maksudnya berinformasi dari spesimen yang kita kirim ke Lipangkes ternyata-tugas ternyata ada jawaban satu saudara kita positif korona dari enam spesimen yang dikirim inilah yang sebenarnya informasi resmi yang dapat kami sampaikan yang sejak malam kita sudah mengantisipasi karena ada PDB kita dua yang meninggal maka status sejak tadi malam sudah saya naikkan dan menjadi tanggap darurat untuk menyikapi COVID-19 di Sumatera Selatan Nah itu sobat tadi kita sudah lihat saksiin video dari pidatonya Bapak Gubernur Herman Duru gimana bahwa disitu itu Palembang sekarang tanggap darurat COVID-19 jadi dinyatakan hasil pemeriksaan Lipangkes ya itu dinyatakan satu orang sudah ter infeksi virus korona itu dengan hasil positif jadi sebagai kita warga kota Palembang harus menanggap ini bagaimana apa yang harus kita lakukan yang jelas kita ikuti aja himbauan pemerintah bagaimana itu pencegahannya yang pertama sering-sering mencuci tangan sering-sering mencuci tangan kita setelah melakukan aktivitas berkentuan dengan orang kita harus sering-sering mencuci tangan gunakan masker bila batuk ataupun pilet konsumsi gizi seimbang perbanyak sayur dan buah kemudian hati-hati kontak dengan hewan rajin olahraga dan istirahat yang cukup jangan konsumsi daging yang dimasak saya ulangi ya jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak selanjutnya bila batuk pilet dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan ini cegadin ya apabila kita merasa pilet, demam, dan sesak nafas cepat-cepat berobat biar cepat ditangani oleh petugas kesehatan siapa tahu kita demam biasa ataupun kita terjangkit virus corona jadi jangan dianggap remeh sekali lagi jangan dianggap remeh karena di Palemang ini sudah satu orang yang terkena corona kena virus corona ini kita kan belum tahu ini karena dia interaksi ke lingkungan sekitarnya itu apakah ada yang tertular atau tidak kan kita belum tahu makanya kita terus waspada waspada lah ya seperti kata bang bang apa itu dulu ya waspada waspada itu ya pencegahannya kemudian untuk mengetahui orang itu terkena virus corona atau tidak kita harus tahu dulu gejala klinisnya yang pertama gejala klinisnya itu badannya itu demam kemudian batuk pilet lanjut lagi dia itu pernapasannya sesak sesak nafas lah sakit menggorokan dilanjut lagi letih lemas itu letih lemas itu tingkatan yang sudah parah lah jadi kita harus tahu dulu kalau ada seperti gejala seperti yang aku sebutin tadi berarti kita harus waspada itulah kita menggakai masken bukan kita so bersibukan itu mencegah penurunan corona nah mungkin itu sekedar informasi buat kalian sama sobat untuk diri saya sendiri juga jadi kita sama-sama berjuang nah sekarang ada lagi lagi trend itu di social distracting ya distracting kayak gitu lah pokoknya intinya itu berdiam diri di rumah menghindari tempat keramaian tempat keramaian ya di mal ataupun parwisata itu jangan dulu karena itu potensi penularan corona itu cukup cukup besar kemudian kemudian tertularnya ini kan seperti di berita-berita itu perkembangannya cepat sekali ya dari kemarin itu ada dua orang berlanjut-lanjut sekarang udah 400an lebih kurang lebih sekarang nah itu makanya kita ikuti himbawan pemerintah kita dukung anjuran pemerintah agar virus ini tidak menyebar luas mungkin itu saja informasi dari Wong Ketonian jangan lupa di subscribe komen and like kita ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati